Nah ini nih jalur pendekian Haji Saka Diracana Saya juga belum benar lah Haji Saka Ini pinjak Lihat pohon lah, keren gak? Aduh, belah dengar kem Saya doang Sudah guys Puncak Salak 2 Luar biasa Konon, katanya Gunung Salak adalah gunung paling terseram di Indonesia Menurut Tiden Temps Dan jika teman-teman ingin mencoba Silahkan teman-teman ke google dan cari gunung terseram di Indonesia Pasti yang muncul adalah Gunung Salak Tapi menurut saya pribadi Gunung Salak adalah gunung yang memiliki jalur ekstrim Dan saya pun mengakui perimbaannya Bisa disimpulkan, Gunung Salak adalah limbahnya Jawa Barat Itu menurut saya pribadi Dan jika teman-teman saya percaya Silahkan lihat video ini Dan selamat mendaki ke Gunung Salak 2 Bersama Damar Klana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ya kan Bang gambar masih ada kok Masih bakalan upload terus Udah lama nih Udah hampir Mau 2 bulan ya Saya jarang upload ya Karena Lagi sibuk kerja juga Dan sekarang Teman-teman bakalan saya ajak untuk Berpetualang di Gunung Salak 2 Pial kali mati Jadi Saya minta buat teman-teman nih Jangan di skip ya nonton Karena bakalan seru banget berpetualang di Gunung yang saya akuin rimbalah di Jawa Barat ini Yaitu Gunung Salak 2 Seperti biasa Ini senek via kali mati Akhirnya lagi Ya Lagi gak bagus sih sedikit Dan ini Jalur pendakian Jadi sebelum Kita memulai pendakian Saya minta teman-teman nih Ya walaupun ikut pendakian Sambil rebahan Saya minta teman-teman ikut berdoa juga ya Ya berdoa sesuai agamanya masing-masing Dimulai Dua selesai Kita tos dulu nih sama teman-teman yang ikut Mendaki Fiar rebahan Kita ngetos dulu ya Semoga Kita semua sampai di puncak Salak 2 Dan Kita mendaki Tidak terjadi hal-hal yang buruk Oke Kita tos dulu nih sama teman-teman Pokoknya tenang aja teman-teman Bakalan saya ajak berpetualang lah Jadi teman-teman Berpetualang bareng Bang Damar Anjay Yaudah lah Ini sih mau naik dikit Saya kasihunjuk sama teman-teman Tentang Rimbahnya Gunung Salak Ini padat banget nih Di depan nih pasti Dan kita harus Tebas-tebasan juga ya Kita harus tebas-tebasan Kemungkinan yang bakalan ditebas ya Seperti ini Jadi gak usah khawatir ya ini Tumbuhan ini cepet kok tumbuhnya Cepet liar Emang ini tumbuhan liar Yaudah Yuk Berangkat Dan Saya juga gak tau ya Berapa jam nih Kependakianah Teman-teman mau lihat Saya kasihunjuk Reknya Wow Itu ya Udah mulai samar-samar nih Padat Suara burungnya enak Kita jalan lagi Selamat datang di Hutan Gunung Salak Gua Kawan-kawan Ini dia treknya nih Padat Dan samar Banyak cabangannya juga Disini sangat rawan buat ya Kalau teman-teman gak Konsentrasi ya bakalan Nyasar gitu Jadi gimana Mau kita lanjut Lanjut oke Jangan lupa di subscribe juga ya kan Di like dan di share Tapi seterah lah Mau di subscribe Mau kagak bodo amat lah Seterah Seterah teman-teman aja ya kan Mantep jiwa Kita main tebas-tebasan Jalan Padat tuh ya Jangan lupa Teman-teman Lihat pohon itu Banyak tanda-tandanya ya Itu bukan Cakaran dari hewan buas Tetapi Tanda dari Seseorang Bahwa itu bukan jalur Kita lanjut lagi Ini saya sambil nebas-nebas nih Ini ada Jalur lagi Ya Ini jalur Ini bukan jalurnya Tapi Jalurnya adalah ini Sudah jalan lagi Sudah jalan lagi Itu ya Tetap Buah ini Gak sapa nih Teman-teman Ada yang tahu Apakah bekas binatang babi Kayaknya sih Ia Ia kita break dulu ya teman-teman kita sebat-sebat santai karena dari sebuah pendekin itu mengajarkan kita untuk belajar benti merokok jadi setiap saya mendaki gunung saya bentik saya merokok apa sih damar damar beginilah kalau mendaki sendiri jadi kebanyakan moceh di depan kamera biar enggak merasa sepi jadi gimana buat temen-temen semua capek enggak nih temen-temen mendaki via rebahan kalau temen-temen ikut merasakan lelah mendaki sambil rebahan berarti temen-temen parah banget parah lah nih tempat saya biasa nih buat istirahat emang di sini tempatnya dan tahu kenapa Bang damar pakai baju seperti ini pakai channel Epis ada yang tahu kalau yang tahu komen dong di bawah ya dah saya kasih tahu wajah karena saya pengen pakai baju ini pakai channel Epis ya udahlah Emang begini adaannya dan buat temen-temen semua infokan nih saya juga bakalan sering berada di channel Lukas Priyatno dan juga di channel kisah pendaki jadi buat temen-temen yang suka tentang cerita-cerita gunung cerita horor dan mistis di gunung silakan temen-temen berkunjung dan mampir ke channel kisah pendaki dan channel adalah Lukas Priyatno itu ada saya juga kau dan emang saya berada di lingkungan sana juga jadi bantu subscribe buat temen-temen supaya channel berkembang Oke begitu aja saya sebat dulu ya abis ini saya berangkat lagi lumayan sih tadi di jalan sekitar 35 menit saya santai dulu dikit lagi kok sel tersatu sekitar 20 menit berjalan yuk kita jalan lagi yuk teman-teman eh dong teman-teman semangat supaya Bang damar juga bersemangat ya kan seolah udah dua bulan nih nggak melakukan sebuah pendakian tidak bercengkrama dengan alam tidak mendapatkan sebuah penghijauan pola pikir jadi Hai di salak kedua ini benar benar-benar bersemangat sekali terus tetap stay terus nih stay terus bakalan panjang nih pokoknya nih yulah ya bangun lagi Oke kita lanjutkan perjalanan masih panjang yo jadilah pemuda pemudi yang sehat jasmani agak menunduk ya teman-teman nah mohon agak pendek pendek nih bukan nyangkut saya yuk kita balik sel ter satu teman-teman sel ter satu ketinggian 993 mdpl ya seperti inilah setersatu cukup buat buka satu tenda kita mau buat kena dulu ya setnya sebuah peta untuk diri saya pribadi buat kenang-kenangan lah enak banget suasananya disini suara-suara burung suara binatang suara jangkrik mantap jiwa lah kita ngegambar dulu jadi kurang lebih seperti ini ini sekarang hari Minggu tanggal 11 bulan 4 2021 ini salah dua jadi kita tadi naik dari kali mati ya selamat menikmati selamat menikmati dan ini sebuah buku yang bakalan saya baca nanti di atas puncak salak 2 buat temen-temen ngilangin dt aja ya kan di kita nikmatin dululah suasananya sekitar 10 menit habis itu kita break kita jalan ke sel terdua ini nanti kita turun nih turun sus ya jalan lagi sampai sel terdua begitulah kira-kira lanjut lagi kita bergegas meninggalkan sel tersatu sekarang kita berdua dan ini agak turun ya speknya beginilah di gunung salak gua treknya agak samar-samar tuh ya ini kayak trek pada treknya ini oke jangan salah pilih aja mulai padat kita terobos saya tadi sekarang kita berangkat dari shelter 1 jam 8.40 buat estimasi patokan aja di sini banyak gempuran-gempuran tanah dan kalau temen-temen ngikut mungkin temen-temen akan merasakan seperti bau kotoran dari binatang gitu ya emang habitatnya mereka kok di sini ya ini saya juga kurang tahu apa binatangnya kalau menurut saya ini adalah babi hutan kita masih akan menuju sel terdua nih lihat ini tuh duri-duri mulu men jangan asal-asalan megang gitu ya kan bahaya lihat teman-teman ini ada buah rotan ini bisa dikonsumsi tapi untuk buah ini sangat kecil jadi belum belum matang ya percuma aja gitu dikonsumsi ini edible untuk dikonsumsi tapi ya yang matang aja yang mentah ini masih mentah banyak loh kayaknya pohon tumbang nih udah kita amat kicap lagi yuk ke shelter 2 mau buah guys tadi di bawah sini nih tapi saya cari sumber pohonnya nggak ada nih yaudahlah ya saya nggak tahu ini nama jenis buahnya apa tapi setelah saya coba tapi setelah saya coba dan saya analisa ternyata ini emang bisa dikonsumsi oke asalnya asem tapi seger ya lumayanlah suplemen nanti kalau menemukan jadi alam mampu memenuhi segala kebutuhan kita tapi tidak dengan keserakahan kita ya mungkin seperti itulah kita lanjut lagi ke shelter 2 nih dikit lagi lah yuk jalan yuk temen-temen semangat dong lihat tracknya wuduh lumayan sih dan ini berbahaya temen-temen soal di bawahnya itu lumayan dalam jadi kita harus bener-bener konsentrasi kita harus bener-bener ya bener safety banget lah agar tidak terjadi hal yang kita inginkan kita naiki satu iya dua tiga lumayanlah tinggi dan di depan sepertinya kita naik lagi ini jauhnya setapak ya di sebelah kiri saya ini nih sebelah kiri terjal wow setapak jelah jelah di depan kita nih temen-temen ada shelter 2 jadi disini kita bisa ngambil air dengan cara menyuntik kita buka pipa pelarona tapi ingat habis itu tolong untuk dipasang kembali dengan rapi supaya air tetap mengalir ke bawah nah sumber air ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang bawah ya tapi tempat saya ngambil air bukan sini saya langsung dari sumber mata air ah ini shelter dua hari meninggalkan cejak kita sampai di shelter dua ketinggian 1150 mdpl sekitar 50 menit berjalan tuh berjalan santai ya nah di bawah ini tempat saya ngambil air nanti kita ke bawah terus disini itu jalur menuju shelter tiga waktu itu saya pernah masih dimensi lain kesasar jadi jalur ini yang saya lihat itu rimbun semak-semak jadi saya pikir bukan sebuah jalur singgah jalur sini ya pokoknya buat temen-temen yang penasaran waktu saya kesasar sama Bang Lukas lihatlah di video saya ada kok langsung klarifikasi di tempat saya nyerah waktu itu bang damar boleh nggak ngopi dulu nih ngopi sama bantai mirbus pakai telur satu telur mirebusnya juga satu karena emang Bang damar bawa mirbus empat telur empat sama beras setengah liter udah sih itu aja konsumsinya karena emang buat sendiri dan sepertinya saya juga agak berlama ya disini sekitar ya 40 menit lah ya rehat dulu ngopi sebat dua bat baca buku dulu ambil air puas-puasin teman-teman disitu baru jalan ke shelter tiga shelter 4 shelter 5 shelter 6 shelter 7 shelter 8 puncak ya dinikmatin aja lah namanya juga bercengkrama dengan alam asik yuk teman-teman ikut ngopi ikut bantai me jadi biar saya yang makan temen-temen yang ngiler bercanda udah enak 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 emak selamat menikmati selamat menikmati jadi kita akan ya makan-makan lah kita akan makan-makan temen-temen ikut makan juga ya saya mau ngopi tapi ini masih panas nih jadi saya akan buat lanjutan apa sih semacam peta-petaan lah dari saya sendiri kan emang buat pribadi ya kan sambil nunggu minyak adem nah jadi sambil nunggu minyak adem minyak udah lumayan gak panas kita lanjut lagi nih kita iseng-iseng aja jadi kita jalan ya kira-kira seperti inilah tuh ya kan ya hai terus disini sel terdua sel 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 2 tuh disini tulis sel ter 1 sampai sel ter 2 55 menit lah teman-teman seolah kita naik santai dan di sel terdua ini jadi ada jalurnya kesini dan ini adalah mata air ya mata air nanti kita eksplor lah sumber mata air mata air ada disini jadi lah kita bantai mie nya dululah teman-teman kita bantai mie nya fruit juga udah agak laper-laper gimana ya nah teman-teman ikut makan ya jadi mie itu sebenarnya gak boleh dibawa ke pendakian karena mie nya ini menyerap air kemungkinan besar kita akan mudah dehidrasi karena di sel terdua ini banyak sumber air jadi ya gak masalah sih bagi saya buat bantai ini mie saya bisa ngambil banyak air saya bisa minum yang setuasnya tapi ya jangan berlebihan juga lah minum secukupnya aja dan sewajarnya saja ya lumayan rasa mie soto telur jadinya jangan sabar nih pengen bantai mie mantap putih telora mantap jiwa nih putih telora anak bat anak bat udah lah bang damat fokus makan dulu ya kita ngobrol-ngobrol lagi oke selamat menikmati 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 selamat menikmati